hai oke cuy kembali lagi sama gua disini cuy di channel for motion ya kan oke pada video kali ini gua masih bermain peran nih di lunar ya kan dan kali ini gua bakal review nih mobil baru gua cuy yaitu mobil Nissan Skylon GTR R34 ya kan ini ceritanya gua ini belinya di luar negeri cuy ya kan si karakter gua ini belinya di luar negeri cuy jadi bukan di dalam negeri ya pokoknya ini kena import lah ya so disini gua bakal review dalamnya ama review kecepatannya cuy mentok berapa ya Apakah kenceng atau ya atau gua rugi gitu kita sorry aja nih itu dalamnya gimana ya bentar nanti kita bakal buka dulu pintunya cuy nah ini agak gelap ya bentar cuy nah apa kelihatan gua ngatau kelihatan apa kagak ya apa kelihatan gitu gua ngatau cuy ini gua udah pakai kamera FPP ya di sini kalau gua pakai mau maksud gua mau lihat ini ya mau lihat dalam ini nggak bisa cuy karena gua gua nggak ada Cleo nya ya di sini juga cuman bisa lihat ini doang ya mungkin kurang lebih seperti ini cuy dalamnya ya kan kita bakal mesinnya bagaimana ya kan nih kita bakal mesinnya apakah keren atau tidak cuy nah bentar ya nah oke jadi ini mesinnya cuy agak gelap sih ya bentar gua bakal terangin dulu GTA gua ini mesinnya ini cuy dalamnya ya dalamnya mesinnya cuy ini dia apakah ya ini sih mungkin ya biasa aja sih ya menurut gua biasa aja cuy nggak tahu kalau memang ini keren ya mungkin ini doang cuy mesinnya ya kan kita langsung review aja lanjut langsung lanjut review ini cuy apa kecepatannya ya oke ini mungkin bisa kita lihat lagi nih bentar loh ya mungkin seperti itu dalamnya cuy ya dalamnya seperti itu nah ini jadi kelihatan ya tadi itu gelap cuy makanya nggak kelihatan loh ya keren ya keren cuy Oke kita langsung aja nih untuk review kecepatannya cuy gua bakal review di last Ventures ini ya di tolnya gitu yang jalan lurus ya kan nggak ada itu juga sih nggak ada penghalang moga aja nggak ada ini ya warga yang lewat gitu masih nggak rame sih kalau kita langsung aja cuy kesana ya kan ke tolnya nah oke disini gua udah sampai nih kalau kasih tol yang bakal buat tesnya ya mungkin kita agak kedepan dikit nih nah disini ya kita bakal mulai aja di sini cuy kita bakal kesana apa kesana ya Aduh kemana nih kita bakal coba ke arah sana aja kali ya Oke bakal kita mulai cuy let's go kita bakal coba nih ya kan bentuk berapa kehandi mobil dengan mobil nisan ini Oke disini masih masih lebih dari 140 masih di atas 140 Oke disini masih 160 Oke 167 cuy masih 167 apakah udah segini doang ya Oke mungkin mentok mentok 168 dong ya 167-168 cuy mentok segitu doang enggak lebih ya ya lumayan lah ya mungkin ini kalau kita tun cuy kita upgrade lagi ini mungkin bakal lebih dari itu sih ya bakal ngebut kali cuy tapi ini misalnya cuman di armornya ya ini ah lemah banget cobilnya lemah banget ya nggak kebal kayak mobil Sultan gitu ini mobil elegy ya udah nggak mau jadi rt34 nih ya mungkin kita bakal coba lagi foto naik ya kan Oke masih 168 ya kita bakal coba ke arah sini nah kita bakal coba lagi langsung aja ya Apakah disini lebih ngebut gitu cuy oke apakah di atas lagi dia masih 167 ternyata ya masih 58 mungkin ini memang segitu doang ya mungkin segitu doang cuy kecepatannya nah ya mungkin mentok segitu doang nggak lebih ya mentok 167 doang cuy ya oke mungkin lumayan layar daripada 150 cuy so kecil mungkin segitu aja dulu cuy video dari gua ya kan mah banget cuy kalau durasinya tuh kepanjangan ya maksudnya kependekan ya karena gue bingung cuma konten apa gitu tuh gue bingung banget cuy mungkin next gue bakal coba cuy untuk kriminal dikit ya kan semoga aja lancar ya so cuy jangan lupa untuk diklik tombol like nya ada tombol subscribe cuy Bergotu makin semangat ya dan jangan lupa untuk tidak skip-skip iklan gua kan bergotu ya punya uang buat modal beli PC cuy ya kan amin nobel alamin kan so cuy gua bakal pamit dulu ketemu lagi di next contener ya li rom li rom li rom li 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 Sub indo by broth3rmax